Pemirsa menyikapi dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pihaknya masih memonitor hal tersebut, karena sudah 3 bulan kenaikan iuran terlanjur dibayar warga. Ridwan Kamil berpendapat, uang yang sudah terlanjur dibayarkan tidak mungkin dikembalikan. Ya, terkait BPJS tidak naik, saya kira kalau pemerintah daerah kan bukan punya kewenangan ya, terkait naik tidak naik, tapi poinnya kita akan memonitor, karena 3 bulan kan keburu bayar warga ini. Sehingga pertanyaan banyak ke saya, kalau sudah keburu bayar 3 bulan, nah kami menunggu arahan aja di pemerintah pusat, bentuknya apa, bulan-bulan berikutnya tidak perlu bayar, kalau dibalikin lagi, saya kira prosesnya terlalu rumit, tapi kalau bulan berikutnya jadi tidak bayar, sesuai dengan jumlah uangnya, saya kira itu bisa diatur secara. Kalau keanggaran itu tidak mengaruh, kan marah turun. Menyikapi banyaknya warga yang sempat turun kelas akibat rencana kenaikan iuran BPJS, Ridwan Kamil pun berharap masyarakat menyesuaikan kelas dalam BPJS kesehatan dengan anggaran yang mereka miliki. Budi Hartati, Bandung TV